Polisi membekuk seorang pria pelaku perampokan yang menyekap karyawan toko HP dan mengambil uang, handphone serta motor milik korban di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi bersenjata lengkap meringkus pelaku saat tidur di tempat persembunyiannya. Unit Jatah Ras Polis Tapus Makassar bersama dengan tim Pegasus Polis Jeneponto langsung menggerabak sebuah kamar di sebuah kafe yang berada di kawasan Pirangloi, kecepatan Kasih, kawasan Jeneponto, Senin Siang. Pelaku berinisial AD, 24 tahun, dipukuk saat tertidur dan bersembunyi di tempat tersebut. Pelaku ditangkap karena melakukan perampokan di sebuah kontor HP di Jalan Urib, Sumuharjo, kota Makassar beberapa waktu lalu. Pelaku melakukan aksinya itu dengan modus berpura-pura hendak berbelanja, lalu langsung mengikat kaki dan tangan korban menggunakan tali sepatu serta menutup mulut korban dengan kedudungnya. Setelah itu, pelaku mengambil dua unit HP, uang hasil penjualan konter, serta motor milik karyawan. Pelaku nekat merampok lantaran ketagihan bermain judi online dan hasil rampokannya ditukarkan dan dibeli chips judi online. Kini polisi telah mencintai sejumlah barang bukti hasil kejahatan pelaku berupa HP serta motor yang dirampas dari korban. Terima kasih. Selamat menikmati.